Berikut ini cara mengatasi aplikasi SMS ataupun telepon tidak bisa dibuka. Ini kan merupakan aplikasi sistem seperti ini, telepon, SMS. Itu terkadang sering error. Jadi bagi kalian yang sering error atau tidak bisa dibuka sama sekali, itu cara pertama paling efektif dengan cara mematikan HP kita dulu. Tekan lama tombol power, nah pilih daya mati ini, dimatikan dulu. Lalu setelah HPnya mati, dihidupkan. Coba buka aplikasi telepon atau SMS-nya, pasti berhasil. Terkadang memang gitu, HP yang jarang dimatikan, beberapa aplikasi jadi error. Kalau masih tetap error, kalian coba cari toko aplikasi bawaan HP masing-masing. Kalau Xiaomi kan GetApps, kemudian Oppo pakai AppSmarket, kalau Samsung pakai ini. Nah pakai Galaxy Store, setiap HP Android pasti ada toko aplikasi bawaannya. Untuk mengupdate ini, aplikasi sistem. Jadi silahkan diupdate dulu, diperbarui aplikasi sistemnya. Kalau masih tidak bisa juga aplikasi sistemnya normal, itu diperbarui perangkat lunak. Kalian bisa buka pesan, kemudian boleh ke bawah, cari menu update perangkat lunak seperti ini. Nah kalau ada update perangkat lunak, diperbarui saja. Kadang ada sebagian HP yang aplikasinya error itu, gara-gara ada bug di aplikasinya. Jadi silahkan update sistem. Kemudian kalau update sistem tidak juga normal, kalian bisa lakukan seperti ini. Teka lama, menu telepon atau SMS-nya, pilih info aplikasi atau icon E yang dalam lingkaran. Nah disini kan ada, ini penggunaan penyimpanan atau penyimpanan. Kalian hapus data saja, pilih icon yang ada di serut kiri bawah atau di sebagian HP di atas ada opsi hapus data. Nah pilih hapus data, pilih OK. Data HP kita, data kontak itu tidak akan hilang, ini cuma mereset menu telepon atau SMS. Nah seperti ini. Tapi kalau kalian yang menggunakan aplikasi sistem ini tidak bisa juga, sering error atau tidak bisa dibuka, kalian bisa gunakan milik Google. Kalian buka Play Store, nah ketik pesan di pencarian Google Play Store. Di sini ada aplikasi message dari Google LFC. Nah ini cukup bagus aplikasinya, tidak ada iklan karena dibuat oleh Google. Kemudian kalau telepon yang error, kalian ketik telepon, nah disini ada pembuatnya telepon oleh Google. Nah ini bisa juga kita gunakan untuk pengganti aplikasi telepon bawaan HP. Silahkan di install dan jadikan sebagai default. Nanti tekan lama, icon pesan aplikasi yang error, pilih info aplikasi. Aplikasi pesan ini diganti saja ke aplikasi yang barusan kita download, seperti pesan dari Google ataupun telepon dari Google. Intinya defaultnya itu bisa kita ganti. Nah ini aplikasi panggilan. Ini kan kalau kita download baru, dia akan pilihan defaultnya ke aplikasi Google. Silahkan diatur saja. Itu saja, silahkan dicoba semoga bermanfaat.